Komodan api terus membakar sebuah tempat penampungan air di salah satu perumahan residen di desa Cibadak. Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak terbakar pada minggu malam. Tidak hanya terbakar, dalam video amateri juga terdengar suara ledakan yang diduga dari aliranistik yang terbakar, membuat warga di sekitar panik mendengar suara ledakan tersebut. Petugas pemadam yang menerima laporan dari warga sekitar langsung menuju ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menerjunkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi. Menurut salah satu warga, Nova Reza, mengatakan peristiwa kebakaran sebuah penampungan air terjadi setelah warga usai menunaikan ibadah sholat isa. Tiba-tiba api membesar diduga akibat dari korsetting listrik. Pada saat warga melihat, itu api membesar. Sebenarnya kita di sini sholat isa, sempat ngumpul juga sama warga yang lain, di sini belum ada tanda-tanda ada petikan atau apa, ada asik juga ada, gak kesahuan. Ini bangunan apa sih? Ini bangunan gudang plus penampungan air buat warga. Sementara kasih pencegahan dan penyelamatan damkar Kabupaten Lebak, Doni Samfirduas menyampaikan tempat tersebut merupakan salah satu tempat penampungan air untuk kebutuhan warga di sekitar perumahan. 8.40 menit kira-kira anggota mendapat laporan daripada Edea. 20 menit anggota langsung muncul, tiba di lokasi sekitar jam 9. Ini yang terbakar lah. Yang terbakar penampungan air buat pasokan, dan kebetulan di bawahnya ada penampungan sampah. Beruntung dalam perisiwa kebakaran tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Nanos Kwarna, Jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.